Masih ada, masih ada, masih bocor, kalau bisa jangan begitu. Nah okelah, saya bikin kayak keyboard saya nih. Keyboard bikin, udah bikin bagus tetap nggak bisa hilang karena ada, ada echo-nya. Nah Nurul bilang, oh kalau bisa tutup echo-nya, bikin vokalnya aja. Harapan saya semua lagu ini bisa diterima lah, karena kawan-kawan lain juga banyak yang mungkin bisa bikin lebih bagus. Tapi inilah peksi saya, saya sudah bisa berbuat sesuatu dalam suasana yang ini dan saya bikin. Juga di lagu ini kan, tadi saya bilang tadi kan di channel saya, yang saya bikin sendiri. Tiba-tiba nyonya nih, JK Record melihat, karena melihat lagu itu kayaknya bagus, dan dia menawarkan kepada saya. Mobi gimana kalau kita bikin aja ini lagunya? Oh kenapa tidak? Karena saya bikin memang alangkah bagus kalau dibikin instrument di studio. Lebih bagus, karena saya kan todong nyanyi live pakai HP di syuting, jadi kurang bagus suaranya mungkin. Tapi ketika tawaran gitu, saya positif aja. Gue hati nyonya, bikin. Nah untungnya sekarang teknologi udah canggih. Nyonya-nyonya ajak kawan-kawan kayak nurul, main bass di sana, bikin rumah masing-masing. Kenapa? Terima kasih buat teknologi. Masing-masing bisa bikin. Dengan lewat digital, bikin dekat komputer masing-masing, bisa di rumah bikin. Tinggal saya, saya bilang bisa nyok. Saya bilang rekam. Saya lagi itu nggak copy, kalau suara itu harus bersih. Saya nggak sering main, ada di format di keyboard saya, saya nggak ngak copy. Akhirnya saya ambil dari install di Playstore lah. Nah, namanya mic pinter apalah gitu. Karena dikasih tolong sama kawan juga. Pas saya coba memang nggak maksimal, karena begitu terkentik, itu pasti ada noise. Ditorong langsung, dipakai aplikasi itu nggak bagus. Akhirnya kawan-kawan JK bilang. Itu masih ada, masih ada, masih bocor. Kalau bisa, jangan begitu. Nah, okelah. Saya bikin pakai keyboard saya nih. Keyboard bikin. Udah bikin bagus, tetap nggak bisa hilang. Karena ada, ada eho-nya. Nah, Nurul bilang, oh kalau bisa tutup eho-nya, bikin vokalnya aja. Itu saya sampai setaharian. Karena di keyboard ini, batangan saya, tapi saya buang. Saya udah provokensinya, saya tutup, mute, saya tutup semuanya. Tetap masih ada. Nah, itu udah saya bersyukurnya dengan keadaan begini. Saya, biasa dulu, saya yang kerja di saya. Cuma di Jakarta, di saya juga almarhum. Jerry Mesak itu, programmer saya. Saya yang, dia mendahul saya. Harusnya dia yang biasa. Kalau ada apa-apa tuh, saya telfon dia. Jerry, ini gimana-nya. Tapi inilah ketika saya harus sendiri, saya harus belajar sendiri. Anak-anak saya, jago-jago semua. Cuman di Jakarta semua. Tinggal saya sendiri. Seharian, hampir seharian, saya putak hati. Kenapa buang ini suara eho-nya gimana? Saya coba, saya hampir pusat asa. Tapi orangnya saya tuh, nggak pernah pusat asa. Saya coba, sampai kapanmu saya coba. Saya coba. Itu ada tiga digit di computer saya. Itu di sequencer. Di, apa? Mic, mic di mic itu. Saya buka-buka, nggak hilang. Tapi tiba-tiba ada satu channel yang harus ditutup. Saya udah amper sepulat asa, saya tutup. Itu hilang eho-nya. Aduh, saya bilang, karepa nggak ada yang tadi aja. Tapi saya bilang, nah ini kerja saya yang kasih asa. Saya bisa, saya tutup. Saya rekam. Menangnya di format tibaf, ya. Bersih. Cepat jadi, saya kirim. Baru saya kirim ke email. Saya suruh, apa namanya, anak angkat saya. Lang, coba pindahin nih. Pindahin dari situ ke pake laptop kamu, pindahin. Biar cepat. Saya pilih ke sana. Kirim ke emailnya, JK. Dan ternyata, it's good. Semuanya baik. Jadilah. Vokal saya bikin di Bandung nih, di rumah saya. Nyong-nyong musikanya di sana semua. Membahas apa semua. Videonya dari saya. Bikin di sini. Karena memang sudah cukup canggih ya. Lewat HP aja. Jadi, menciptalah. Bentuk format itu di rumah saja. di rumah saya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!